Saya katakan Anda itu kan sedikit, kalau ditantang untuk berdebat ya, enggak ada yang mau, cobalah saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin mitsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah mafod anti-islam gitu. Nggak bisa justru saya ini Islam, makanya saya membela orang Islam yang banyak. Nah mari kita berdamai di negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Kalau ada orang yang menawarkan ideologi transnasional, khilafah, kadang-kadang mengiming-imingi kita dengan angin surga. Menegakkan khilafah itu menegakkan syariah kembali kepada hukum Allah, katanya. Kalau khilafah tegak listrik gratis, pajak enggak membayar, PBB gratis, pajak kendaraan gratis, gas juga gratis, PDAM gratis. Mereka menipu kita dengan angin surga. Mereka mengiming-imingi kita. Cara mematakannya cuma satu. Tanya balik sama dia. Kalau khilafah tegak, NKRI mau dikemanakan? Pasti jawabannya NKRI dibubarkan. Ternyata Bapak Ibu, Seindah apapun iming-iming surga ajaran khilafah, Pada kenyataannya mereka akan memberontak kepada negara kita ini. Mereka akan memecah belah kita. Mereka melawan negara. Melawan pemerintah yang sah. Dan itu merupakan dosa besar. Mengapa dosa besar? Man khuraja minato'ah. Barang siapa yang sengaja tidak mau taat kepada pemerintah yang sah. Keluar dari ketaatan. Dan dia melawan negara. Memberontak negaranya sendiri. Jadi hati-hati dengan manipulasi agama. Jika ada orang yang berjubah agama. Walaupun udeng-udengnya njelut pelapon. Walaupun janggutnya tekan udel. Walaupun jubahnya nyengsir di tanah. Tapi satu, dia mengajak kita melawan pemerintah yang sah. Dua, dia mengajak kita melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia sesat dan menyesatkan. Saya perlu ingatkan. Orang yang mati dalam keadaan melawan negara. Mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah. Dan yang ketiga. Mati dalam keadaan melawan aparat negara. Baik Pak Babin Kamtip Mas maupun Pak Babin Sah. TNI maupun Polri. Mati dalam keadaan melawan aparat negara. Matinya bukan mati sahit. Tapi matinya mati sangit. Cacau gak gara-gara. Karena kata Nabi Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij. Mati dalam keadaan melawan negara. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati sebagai aparat negara yang membela negaranya sendiri. Baik saya langsung saja karena waktu kita singkat. Yang penting efektif. Pertama yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pihak-pihak yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Padahal sebetulnya beragama dan bernegara itu sejalan. Betul gak? Betul. Kita bisa menjadi warga agama yang baik. Sekaligus juga menjadi warga negara yang baik. Justru menjaga dan mencintai negara kita ini merupakan bagian dari ajaran agama. Dan ada pihak-pihak yang hendak membenturkan Pancasila dengan Islam. Pancasila dengan agama. Saya ajari Bapak Ibu cara menjawabnya. Kalau ada yang membenturkan Pancasila dengan agama. Cara menjawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Sekali lagi Pancasila bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Maka ada rekrutmen tes pegawai calon pegawai BPIP. Kemudian peserta tes ditanya. Bisakah salam Pancasila menggantikan Assalamualaikum. Kata peserta bisa. Langsung diajak salaman. Selamat Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal ikut tes. Karena jawabannya salah. Berarti cara berfikirnya yang salah. Dianggapnya Pancasila itu setara dengan agama. Atau mungkin untuk menggantikan agama. Salam Pancasila tidak juga bisa menggantikan salam agama manapun. Namun Pancasila ini sesuai dengan ajaran agama. Nah ini harus bisa kita menjawabnya Pak. Karena dulu kalau kita nisbatkan ke Islam saja. Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah itu belum punya negara Bapak Ibu. Yang ada Kobilah. Suku. Jadi adanya kepala-kepala suku. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Nabi membuat negara. Tadinya Yatrib jadi Madinah karena sebuah negara. Nah di Madinah Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Ini jawaban kalau ada yang ngajak kita mendirikan negara Islam. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Negara yang didirikan Nabi negara kesepakatan. Sama dengan kita Indonesia juga negara kesepakatan. Yang kita menyebutnya negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Ini mencontoh Nabi. Berarti kita ber-NKRI dengan ideologi Pancasila ini mencontoh sunnah Nabi. Dan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwa Allahu ahad Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Al-Quran. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihabdillahi jami'awwala tafarwaku Al-Quran. Sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa'amruhum syurah bainahum Al-Quran. Sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya'adilu huwa akrabuli taqwa. Ini juga sesuai dengan Al-Quran. Yuk kita ikuti kata Bu Tahura tadi. Siapa anda? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Argamati. Salam Pancasila. Ulang lagi biar seru. Siapa anda? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Argamati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mantep ini. Nah kemudian yang berikutnya. Kalau ada orang yang menawarkan ideologi transnasional. Khilafah. Kadang-kadang mengiming-imingi kita dengan angin surga. Menegakkan khilafah itu menegakkan seri'ah. Kembali kepada hukum Allah katanya. Kalau khilafah tegak listrik gratis. Pajak gak membayar. PBB gratis. Pajak kendaraan gratis. Gas juga gratis. PDAM gratis. Mereka menipu kita dengan angin surga. Mereka mengiming-imingi kita. Cara mematakannya cuma satu. Tanya balik sama dia. Kalau khilafah tegak. NKRI mau dikemanakan. Pasti jawabannya. NKRI dibubarkan. Ternyata Bapak Ibu. Seindah apapun iming-iming surga ajaran khilafah. Pada kenyataan yang mereka akan memberontak kepada negara kita ini. Mereka akan memecah belah kita. Mereka melawan negara. Melawan pemerintah yang sah. Dan itu merupakan dosa besar. Mengapa dosa besar? Man khuraja minato'ah. Barang siapa yang sengaja tidak mau taat kepada pemerintah yang sah. Keluar dari ketaatan. Dan dia melawan negara. Memberontak negaranya sendiri. Fah mata. Maka dia mati. Mata. Mita tanjahiliyah. Maka matinya mati jahiliyah. Jadi hati-hati dengan manipulasi agama. Jika ada orang yang berjubah agama. Walaupun udeng-udengnya njelut pelapon. Walaupun janggutnya tekan udel. Walaupun jubahnya nyengsir di tanah. Tapi satu. Dia mengajak kita melawan pemerintah yang sah. Dua. Dia mengajak kita melawan negara kesatuan Republik Indonesia. Dia sesat dan menyesatkan. Saya perlu ingatkan. Orang yang mati dalam keadaan melawan negara. Mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah. Dan yang ketiga. Mati dalam keadaan melawan aparat negara. Baik Pak Babin Kamtip Mas maupun Pak Babin Sah. TNI maupun Polri. Mati dalam keadaan melawan aparat negara. Matinya bukan mati sahit. Tapi matinya mati sangit. Cocok gak gara-gara? Ini jangan sampai kita ketipu. Karena kata Nabi. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij. Mati dalam keadaan melawan negara. Atau melawan aparat negara. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati sebagai aparat negara. Yang membela negaranya sendiri. Jangan kebalik-balik dengan logika teroris. Jadi balik lagi. Apapun kampanye kelompok khilafatul muslimin. Hizbut tahrir NII dan lain sebagainya. Yang mereka mengimbing-imbingi kita dengan surga dan keindahan. Itu semua kebohongan dan manipulasi. Pada kenyataannya. Mereka semua ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini yang disebut dengan proxy war. Apa itu proxy war? Kalau bahasa kitanya. Nabok nyilih tangan. Kita pengen ngampeleng orang Pak. Nggak mau langsung pinjem tangan orang. Biar nabok. Jadi ini strategi perang modern. Strategi perang modern adalah tidak berkonfrontasi langsung. Kalau kayak Rusia-Ukaryana itu Pak sayang. Duit habis banyak. Betul nggak? Nyawa habis banyak. Jadi perang modern itu bukan konfrontasi langsung. Tapi perang modern itu adalah nabok nyilih tangan. Apa yang disilih? Kalau ingin menghancurkan satu negara. Adu domba sesama rakyatnya sendiri. Contohnya apa? Arab Spring. Bahasa kitanya kebangkitan Arab. Orang Arab nyebutnya Attauratul Arabiyah. Apa yang mereka katakan kebangkitan Arab? Itu bukan kebangkitan. Tapi dunia barat memanfaatkan masyarakat sipil untuk melawan pemerintahnya sendiri. Hasilnya apa? Yemen. Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Tunisia. Presiden Ben Ali jatuh. Mesir. Husni Mubarak jatuh. Libya. Muammar Gaddafi mati di selokan. Presiden. Gara-gara apa? Diadu domba rakyatnya. Termasuk juga Surya. Sampai sekarang perang saudara gak selesai-selesai. Yemen. Sampai sekarang perang saudara gak selesai-selesai. Irak sebelumnya sudah hancur. Jatuh Saddam Hussein. Negara-negara Arab kemudian perang saudara. Terakhir Afganistan. Ini semua adalah proxy war. Di mana bangsa barat memanfaatkan masyarakat sipil untuk melawan negaranya sendiri. Apa yang dilakukan? Adu domba provokasi. Indonesia hampir saja. Hampir. Kemarin 2019. Hanya gara-gara beda pilih presiden. Bangsa kita terbelak 0102. Makanya saya himbau Bapak Ibu. 2024 menjelang. Ini tahun politik sudah mulai memanas. Kita boleh beda pilihan politik. Setuju? Tapi jangan saling bermusuhan. Cocok? Entah Pak Ganjar Peronowo. Entah Pak Anies Baswedan. Entah Prabowo Subianto. Siapupun presiden terpilih. Sejatinya sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul gak gara-gara? Sudah ada takdirnya. Daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan. Apalagi cuma presiden. Cuma kalau maunya saya. Maaf ini bukan kampanye ya. Kalau maunya saya. Saya yang jadi presiden. Karena saya jadi presiden. Pak Babin Kamtip Mas. Saya angkat jadi kampolri. Pak Babin saya tak jadikan panglima TNI. Bu April tak apir jadi ketua DPR RI. Dukta Huramalagano menkumham. Nah Bapak yang kacamata. Yang tadi baca Pancasila. Saya jadikan menteri pemuda olahraga. Pak RT menteri dalam negeri. Pak Lurah ya. Pak Lurah menteri dalam negeri. Tapi siapa yang memilih saya? Artinya Bapak Ibu. Kalau maunya nafsu kita. Ngapain orang lain. Kita dewe kan. Cuman takdir Allah yang menentukan. Terakhir ini Bapak Ibu. Hati-hati dengan provokasi. Jelang tahun politik ini. Jelang tahun 2024. Provokasi sudah meningkat. Saya ambil contoh konkret. Provokasi. Ada orang yang sedang podcast. Ini konten di Youtube. Termasuk di TikTok. Wajahnya Chinese. Wajahnya Chinese Bapak Ibu. Dia ngomong apa? Orang Kristen di Indonesia itu sudah terlalu banyak ngalah. Orang Islam saja yang ngelunjak. Kalau orang Kristen melawan. Orang Islam habis semua. Dibantai orang Kristen. Buktinya Ambon dan Poso. Bahaya betul. Ini provokasi. Kalau orang Kristen melawan. Orang Islam habis semua. Contoh buktinya Ambon dan Poso. Ini yang sumbu-sumbu pendek. Marah semua ini. Ngamuk semua. Sudah mulai itu. Awas orang Cina nanti. Awas orang Kristen nanti. Ini video ini sedang nyebar sekarang ini. Di grup-grup WhatsApp. Sedang di-share sebanyak-banyaknya. Apa narasinya? Cina Kristen Komunis. Narasinya. Orang ini antek asing. Dia disimpan di Jerman. Jadi gak bisa ditangkap Pak. Satu jejak kaki saja dia menjejakkan kaki di Indonesia. Langsung ditangkap. Karena orang ini memang dibuat untuk memprovokasi rakyat Indonesia. Dia bikin konten begitu. Yang paling dirugikan siapa? Satu orang Kristen kan Pak. Itu paling dirugikan. Jadi gak nyaman nanti kan. Yang kedua orang Cina. Itu paling dirugikan dengan konten sedemikian rupa. Dan yang ketiga kita semua bangsa Indonesia. Padahal kita kalau flashback ke sejarah. Posu dan Ambon. Gak ada yang menang. Kalah semua. Yang Muslim banyak korbannya. Yang Kristen banyak korbannya. Betul gak kira-kira? Kalah semua. Itu bukan perang agama. Itu adu domba. Saya datang ke NTT sebelum lebaran. Yang sebelum puasa. Cerama di NTT. Di NTT itu Pak. Yang dengerin cerama saya 70% non-Islam. Katolik, Kristen. Jadi disana orang Katolik saja mau mendengarkan cerama saya. Yang Muslim cuma 30%. Mereka katakan sama saya Ustadz. Dulu pernah hampir terjadi di Pupang. Ketika kami lihat ada orang membakar gereja. Kami hampir membalas membakar masjid. Tapi begitu kami lihat. Yang bakar gereja itu gak ada yang Muslim. Orang yang gak kami kenal. Karena di Kupang itu. Dia Katolik. Dia Kristen. Dia Islam. Walaupun beda agama masih keluarga. Kakaknya Katolik. Adiknya Kristen. Adiknya lagi Islam. Jadi mereka kenal. Kok gak kenal ya sama yang bakar gereja. Itu adu domba provokasi. Tujuannya apa? Dulu untuk menggagalkan reformasi. Singkatnya begini. Saya simpulkan. Hati-hati. Konten serupa nanti akan muncul. Ada Saifuddin Ibrahim. Kan begitu. Sekarang disimpen di California. Ada Veronica Koman. Namanya Jekuman kan. Veronica Koman sekarang lagi disimpen di Australia. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu. Saya mencemaskan adik kita Bima. Karena baru menjadi star syndrome ya. Saya lihat kok sudah upset Bima ini ya. Oke pertama dia viralkan. Itu jalan rusak. Ada action Pak Jokowi sampai turun. Tapi belakang saya lihat. Saya sangat mengkhawatirkan. Kalau suatu hari nanti Bima. Malah dimanfaatkan bangsa asing. Untuk memprovokasi kita bangsa Indonesia. Artinya. Kalau nanti ada konten-konten Bapak Ibu. Yang ngadu domba kita. Jangan pernah percaya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Penghucu. Kita semua bersaudara. Setuju gak gara-gara? Jangan pernah mau diadu domba. Tumpuk tangan dulu. Baik. Itu saja dulu. Lain kali kalau mau pengen panjang undang ceramah aja Pak. Saya jelasin sepanjang panjangnya. Kalau tinggalkan nomor telepon. Tinggal dicatat ya Pak. Nanti Pak RT ya Pak. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiqillah. Akwami tawariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.